Oke halo semuanya selamat datang di Grails channel Di video kali ini gue bakal nge-share kepada kalian Bagaimana cara farming Next point Karena pasti next point ini banyak banget yang nyari Dan stake point Nah ini pasti banyak banget yang nyari ya Dan pasti banyak banget yang bertanya-tanya kok Next point mu Cepet banget Dan kok stake point mu cepet banget Sebenernya banyak cara sih Kalau mau farming next point Tapi banyak juga orang yang gak mau cari tau Dan semoga dengan kalian nge-click video ini Kalian bisa langsung tau Dan selamat Silahkan di-share ke teman-teman kalian kalau bermanfaat Oke Disini Seperti ini Yang pertama adalah kalian sesuaikan misi next kalian Dengan co-op orang-orang Nah kayak gini nih ya Kita masuk ke Nah disini kalian udah masuk kan Nah disini gue masuk ke Manticore nest Nah disini di quest 80 itu ada Manticore nest juga nih Nanti Kalau co-op itu nanti kalian harus berempat ya Harus berempat Dan Ya seperti yang tadi gue bilang Kalau kalian mau cari itu Cari next point itu kalian harus sesuaikan dengan quest board Dan Sesuaikan dengan Eee Nest nya orang gitu Nest pop nya orang Dan usahakan gear kalian memawah daya untuk nge-carry ya Setidaknya LB6 atau LB7 lah Nah kita masuk ke Jadi ini Sebenernya Eee Tips Paling mudah ya Paling gampang banget Dan mungkin ini tipsnya Singkat sih Mungkin 10 menit Paling Paling lama ya Nah ini kita di Manticore nest Kita Lab 6 Nah Kalau labirin 6 ini gak terlalu lama ya Disini gue nest nya sambil ngobrol-ngobrol juga Eee Menjelaskan sedikit Yang mungkin beberapa ada yang gak tau Nah ini Bukan Ini juga sambil Farming gold ya Karena quest papan Dicara utama kalian tapi ya Ini dicara untuk Car utama kalian Kalau misalnya car utama kalian Sudah bisa ngebantu orang co-op Silahkan dibantu Nah ini Kita Supaya biasa nge-co-op-co-op Untuk nyari box nya doang Untuk nyari-nyari box nya Setelah itu Setelah kalian dapat box nya Baru kalian buka nantinya Sekian kita nge-carry orang gitu ya Ngebantu orang Untuk nge-clear Di co-op nya ini Pastikan nih Biar gak ketipe co-op itu Kalian lihat di tengah-tengah sini nih Biasanya di tengah-tengah situ ada notice Alien mission Co-op mission Dan lain-lainnya Kalau misalnya gak ada Langsung keluar aja Biar FTG kalian gak ngepake Jadi gak Jadi gak berujung bebe Penipuan Segala macem Mending kalian langsung keluar aja Misalnya ini orang Gak ada misi co-op nya Padahal Apa ngaku-ngaku ada misi co-op lagi Padahal gak ada Soalnya kemarin Aku juga sempat ngerasain kayak gini Dan banyak juga orang kena Soalnya Sempat Ngebantu orang Gitu gak sadar Gitu kan Gak ngeliat notice nya Alien mission Pas selesai stack Ternyata Ternyata Box Co-op nya gak ada Dan ternyata Itu orang Ternyata gak punya Co-op misi Gitu loh Nah Nanti kan kita dapet box tuh Untuk dapet key nya Dimana sih bang Nah Dapet key nya Ini agak sedikit Teribet ya Kalo menurut gue ya Kalian harus Keliling board lagi Sampai dapet Misi yang ada Co-op mission nya Atau gak Ada yang biasanya itu Misi dunian Yang Harianya itu Box yang Epic gitu Sama Key nya ya Co-op token key Atau gak Kalo kalian mau Farming co-op token key Itu di Daily Di daily itu Biasanya ada Di daily red lotus ya Oke Bentar Kita kelarin dulu ini Oh iya Untuk peer review Kayaknya Jangan Aku tahan dulu ya Gue tunggu tanggal 6 Tunggu full skill nya Soalnya Tanggung banget Sama Tunggu FDN ring Itu Kalo misalnya gue bikin sekarang Terlalu tanggung banget Boy Thank you Nah disini Kita udah selesai Dan itu gue juga sambil daily ya Ini gue sambil daily Daily quest Nah ini kita clear nya 3 menit Oke Mantap Terus Ya seperti biasa Buka-buka box dulu Setelah buka box Baru kita buka box lagi Nanti ada Hound ya Hound itu untuk buka Coop mission box nya Nah ini kita buka Set Nah Kalo coop itu Dropannya lebih banyak ya Gue liat Nah ini nih Hound yang ini Nanti kalian klik ini Set Nah nanti box nya keluar Anjay box nya udah keluar Dan kalian thank you Udah ya Misi kalian selesai Box dapet selesai Dan box nya ini Dapet liberate point 1000 Fortune coin Eh next point 60.000 Community point 350 Jelly 20 Sama hero blood and tear 7500 Dan Sambil Selesai ini Hitung aja 120 ya Satu kali run Jadi 120 next point Satu kali run Ini tuh lumayan loh Bentar Kita left party dulu Oke Disini kita udah Ada ininya ya Coop reward box nya Tapi usahakan Kalo kalian cari box coop Cari dulu key nya ya Karena key nya ini Agak sedikit Teribet banget Soalnya nih gue nih Gue nih ada numpuk Di bank coy Banyak banget ya Ngapain gue jauh-jauh Ada deket disini Ini Gue Box nya tuh Numpuk banget Banyak banget boy Liat nih 14 15 total Hitung aja 15 kali 60.000 Next point Berapa itu Anjir hati Hasilnya 15.000 Yang pertama Pastinya 15.000 Liberium Gila emang Terus Next point itu Berapa ya Bentar 12 900.000 Anjir Bayangkan 900.000 Next point Oke Kita Kita buka aja ya Anggaplah ini Cuman 1 box ya Habis kita bantu tadi orang yang Manticore itu Terus kita kan ada misi selesai juga nih Manticore nest Yang tadi itu ya Usahakan sesuaikan ya dengan misi board kalian Nah ini kalian receive board Oke Dapat next point sama blood enter 7500 Habis itu ini buka juga Set Dapat lagi Liberium Next point Fortune coin Sama hero blood enter Sama jelly Lumayan Satu kaliran 120.000 Next point Anjir Oke langsung lanjut lagi Disini Jadi kalau Bang gimana sih caranya nyari orang yang punya co-op gitu Yang pertama kalian Tanya teman-teman kalian Mungkin ada Yang kedua Kalian coba cek di BB dan YB Ada apakah gak Kalau misalnya ada Kalian PM Terus link web Atau gak Invite Minta invite sama dia Nanti di invite kok Tapi kalau misalnya orang yang minta link web Link weapon Ya kalian link weapon aja Gak apa-apa Kasih mereka Kalau misalnya mereka mau Ya langsung di invite Kalau gak mau Ya sabar aja Gak di invite Dan Ya itu dia Selanjutnya Disini gue mau share lagi Bagaimana cara Nge farming Jadi gimana sih Cara nge farming Stack point Kalau untuk stack point Kalian focusnya itu Di Misi-misi dongian Misi-misi dongian Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Ada empat Misi dongian Disini gue mau selesaikan dulu semua Ini ya Nuarendel Tiga Berarti gue langsung Ke nuarendel dulu Jadi kalian ke nuarendel Selesaikan Satu Atau gak Dua Ya Aku mau selesaikan Tiga deh Ya soalnya Masih banyak orang Yang belum paham ya Masih banyak orang Yang gak paham Gimana sih cari Next Cari point-point ini Padahal Sebenarnya Tinggal keliling quest Papan itu Sudah numpuk ya Dan itu pun Kalau misalnya Kalian punya banyak car Itu pasti numpuk banget Pasti banyak banget Nah kalau kalian nonton Live nya game-nya gaming Pasti tau juga ya Pasti liat banget tuh Dia ngefarming kayak gimana gitu Ikutin aja dia Caya ngefarmingnya Kayak Ikutin quest papan Gitu kan Jadi Gak ada cara lain sih Cuman quest papan Nanti dapet Dungin point Dapet next point Gitu Nah ini kan Misalnya Abyss of head Oke Kita selesaikan ke abyss of head Terlebih dahulu Nah intinya Kita selesaikan aja Misi dunginnya Abis ini kita ke kota Kalian dapet berapa Misalnya next Dungin point Ini sebenarnya Ada sedikit kaitannya sih Dengan video gue sebelumnya Yang cara farming gold Itu ya Ada kaitannya Cuman bedanya disini Kita fokusnya ke Poinnya doang Mungkin nextnya Gue bakal nge-share Bagaimana cara farming jelly nya Untuk farming jelly Sebenarnya lebih gampang lagi Cuman ngikutin Setiap dengin Setiap dengin Terlebih dahulu Ke merkaher Helmalport Riverwood Atau enggak Kalau kalian mau coba Mulai dari calderok Gapapa Dan Intinya disitu Nanti ada NPC NPC Kalian laporin Tapi nanti deh Next content Gue jelasin ya Oke Udah Game bantap Aduh Let's go Lanjut lagi Oke Disini kalian Tapi bisa dapet Lapis Bisa dapet Nih ya Lapis Sama High Garnet 5 Ya lumayan Purrified Filsum 1 Dan Ya Itu dia Bentar ya Kita balik ke ton lagi Oke Disini kita udah di ton Dan Kita akan ngelapor dulu Misi kepanian tadi Nah Ini Setiap kalian selesaikan Misi dungeon itu Kalian dapet Dengin point 15.000 Jadi Hitung aja Kalau misalnya Kalian selesaiin Keliling semua char Itu Semua char kalian Misalnya 5 char Ya Hitung-hitung 500.000 600.000 Per Setiap Per char Eh Bukan Itu ya Per char itu Dapet Mungkin Sampai Ftg habis Itu Sekitaran Dari Ftg 600 Dapet Apa ya Seratusan Tribu ke atas Dan disini Kalian dapet juga Hero blood Ender point Lumayan banyak Juga 2.500 Dan kalian ambil Dan Waduh Kebetulan Dapet Hair Glass Nanti Dapet Selesain Oke Mungkin Itu aja Sih Farming Disini Gua dapet 15-18 Tribu Disini Gua gak bisa Memperlihatkan Langsung Sebanyak Apa Gua ngeladang Selama Satu hari Karena Sangat Wasting Time Banget Banyak Wasting Time Anjay Sangat Bumum Waktu Banget Kalo Gua Liat Liat Karena Banyak Banget Waktu Yang Perlu Dipakai Gitu Kalo Misalnya Mau Farming Satu Char Full Gua Gitu Karena Tau Sendirilah Kalo Farming Itu Sampai Ftg Habis Lamanya Gimana Gitu Harus Streaming Ya Intinya Pertama Disini Kalian Tadi Bantu Co-op Nespo Difficult Nya Easy Aja Easy Aja Gak Usah Hardcore Banget Gak Usah Lab Lab Labirin 6 Labirin 7 Gak Usah Bebas Kalian Yang Sekuat Char Kalian Mau Equipment Apapun Easy Aja Gua Saran Easy Aja Masuk Mesnya Misiness Nih Misalnya Nih Gua Misiness Servantran Seperti Gua Masuk Servantran Nes Kalo Misalnya Keku Gak Mumpuni Ya Mau Lebih Reliberin Tinggi Gitu Biaya Kalian Fokusnya Ke Nes Point Gitu Kan Jadi Kalian Fokus Ke Nes Point Ya Kalian Easy Aja Dicar Ladang Mau Dicar Utama Bebas Dan Untuk Stack Point Kalo Stack Point Udah Pasti Bakalan Numpuk Kalo Menurut Gua Karena Stack Point Ini Yang Selalu Pasti Bertambah Karena Setiap Peladang Pastinya Lebih Fokus Ke Misi Dungeon Dulu Besok Diselesaikan Semua Yang Nes Kalo Car Utama Mungkin Ngikutin Koop Orang Kalo Car Ladang Mungkin Tetap Masuk Ke Isi Aja Nes Ya Gitu Ya Pasti Banyak Yang belum Tahu Soalnya Jadi Gua Share Aja Semoga Bermanfaat Itu